Intro Pasca terpilih menjadi ketua umum PKNTT pada Mubes ke-6 tahun 2002 Andi X Mutar melakukan siraturahmi dengan seluruh paguyuban se-Nusa Tenggara Timur di Hotel Babetli, Kota Batam pada 29 Juli 2022 malam Siraturahmi dan makan malam bersama tersebut dihadiri 22 ketua dan sekretaris paguyuban se-NTT yang berdomisili di Kota Batam Pada acara tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat NTT Bali Dalo SH dan anggota DPRD Kota Batam Domingus Roslinus Regasore Andi X Mutar mengatakan malam ini sengaja kita undang seluruh ketua dan sekretaris paguyuban se-NTT untuk siraturahmi dan juga saling mengenal satu sama lainnya Siraturahmi yang diagendakan penting dilakukan agar wadah ini besar dan dihormati semua masyarakat yang ada di Provinsi Kepri khususnya di Kota Batam kata Andi untuk menjalankan roda organisasi setiap paguyuban yang ada di PKNTT harus berjalan dan saling koordinasi satu sama lainnya ini penting kita lakukan ke depan kita harus saling memberikan informasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri kalau kita bersatu maka organisasi ini kuat dan dihormati semua paguyuban yang ada di Kepri khususnya di Kota Batam Pak Par Andi Andi melanjutkan untuk membantu serta memberdayakan masyarakat NTT di Kota Batam perlu berkoordinasi dengan baik oleh karena itu nantinya kita akan membuat WhatsApp group agar semua kelukesah terkait masalah pendidikan, sosial, hukum, dan pekerjaan akan terangkum di grup WA tersebut saat ini PKNTT harus bangkit dan harus memberikan warna untuk itu ia menyarankan agar PKNTT termasuk juga seluruh paguyuban harus terperifikasi perifikasi itu penting biar organisasi kita berjalan dengan baik dan maksimal misalnya terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan membawa organisasi jangan kita dianggap sebelah mata lagi kita tunjukkan NTT tidak kalah jauh dalam berpikir pada malam hari agendanya adalah silaturahmi antara Ketua Pak Guyuban setelah proses mubes berjalan pada tanggal 23 tujuannya adalah mempererat tali silaturahmi di antara Pak Guyuban dan saling mengenal satu sama yang lain selama ini mungkin belum ada saling mengenal antara Ketua dan Sekretaris sehingga malam ini kita agendakan pertemuan ini menjadi rutin ke depan 2 bulan atau 3 bulan sekali antara Pak Guyuban kita akan lakukan sehingga tali silaturahmi akan tetap terjaga informasi akan tersampaikan dengan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang NTT yang ada di bawah tokoh masyarakat NTT Bali Dalu SH dalam kata sambutannya mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Andi Muta Bali Dalu berharap kekompakan Pak Guyuban se-NTT ini harus tetap terjaga dan seluruh komponen masyarakat NTT yang ada di Batam agar terus selalu menggalang toleransi antar umat beragama dalam semangat NKRI Dari Batam Kepulauan Liau, Oki Indra, suaratempatan.com melaporkan NTT! 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 NTT!